salam rayu 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 mati rayu sakung temetah rayu ngabung nanggye ngabung nanggye mali wang berbuku lomriki setiap malam senen mendekat secara rutin sarang-sarang nguti kawaruh jawi tetap tujuan lang masuk pulau penyedansami ingin sepatus mengartosi mana poin nangtipun wadahrakan ngalain poro leluhur kita rumiin yang kang magopoan ngalain berbakan kapitayan utawi mengartosi dunia pun gusti yang kang moho agung enggak sobatus kalau penyedansami meniko utama ini pun tiang jawi karbin butin kehilangan laca karbin butin kita meniko kengguh kalian kebenaran kebenaran merkeza yaktosipun saat diringi pun nonton kapitayan kapitayan saking jawi yang kang awjud atau ategis kita sebut agami poro leluhur kita samimeneko yaktosipun sampon kerjawi duno bab gusti rugi poro leluhur kita samimeneko sakit nyumurupi menopo yang dipun sebut gusti menopo yang dipun sebut Tuhan melani pun kita setiap menikolan penyedansami selaku generasi penerus penerus si pun bongsonus wantoro utama ini pun bongson utawi yang jawi milo kabudayan yang sampon tipun pedara akan sambon tipun ajar akan lelur kita penyedansami monggo kita leluri ambudi doyo kaspunti sepatus ajaran lelengkapitan jawi yang yuk to sipun edibeni mereka sampon ngantos kalindi sampon ngantos kegeser kalian kepercayaan kepercayaan saking luar saking jawi menanipun ngantos sak temenipun contoh tulodo pangemper remper lansak panunggal ini pun yang sampunti pun pedar kalian lelur lelur kita sami ngak kalau rumien melalui pagelaran wayang pagelaran ketoprak sandi waro cerito cerito saking tembang tembang saking mocopat saking simuh saking kitab jidab soro lansak panunggal ini pun mereka sebenaripun saking temenipun kepenget konggi pulau penjeningan sami minong anak putu ini yang pasin tetapi dateng bumi tanah jawi mereka sepatus batun keelangan laca sampon dengan kecalan kebudayaan keperibadian kapitayan yang sampon dipon wederakan tadi sampon dipon ajarakan yang kita sipon menai dipon titik mulai jaman kolobendu jaman kolobendu meneko jaman yang bosat dipon hitung wibitan ipon di jawa di paham membuat an besok lorik kira-kira sakit mengartikan ya kenapa kalau bentuk campur mau gampang dimengerti masalah ini lewat di apa makanya dipon tayang detik youtube rikola zaman kalau bentuk zaman tahun dari yang dinulis zaman pun wulan dinulis para leluh kita menikah sampun ngagem perdoman perdoman yang wujud utawa dimati wanten yang ngalam contoh ini pun apa yang sering dipon pengeti yang sering didamal perdoman bileh wanten wulan ini wulan sakral wanten wulan wulan larangan waten wulan 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 pado pesta pora seneng seneng tanpa nunggal ane pun menikah setelah mengundut saking metode apa metode ini perwujudan atau gambaran yang bisa diwujudkan langsung dengan adanya alam ini melalui terik matahari atau sinarnya rembulan ini menang pun kerantan mulan menikah dipon itung mulai dipon westani pangkerman ngantos dipon westani wulan lingsir menikah diang rin kerantan direwatan hitungan siji luruh telung atas disampun hitungan ini putaran rembulan menikah kerantan sabun sabun iku mulai peteng antas balik peteng menikah jumlah pun tigang doso hitungan melalui ponteng mereka dipon westani wulan ngantos menikah pilih wulan menikah mesti hitungan ipon tigang doso lantik yang disam menikah mundut saking putaran rembulan ini dari menikah suruh sapar mulut batu mulut cuma terawal cuma terlakir tanpa nunggal ini pun ditang hitungan diang jawi menikah menikah suruh di bun westani nampun ini rizal utawi wiwit setelah hitungan jawa ini masalah milan pun pulang pun pulang matur kita balik malih beno poni diperhatikan balik takkan dan kalau kalau nusak ngur ini lambin ini kita pasti bes nampak dirungan tanpa diang nangan iku mubatir sementara ini service lambi jadi dik dikat dibuka dikuk dikuk dilang ngumpul tinggal kamu terus pengalih pun bulat-bulat tak hilang sekali pertemuan ya baik diku nembi dering pamulangan rasa panung galeneng ngumpul ikut kalau-kalau ngomong ngelmojong cerita ngalor Hai nunggu pelajaran sewinan ini konopo g-niki-niki sing paham kayaknya mampaikan yang lalu buka buku diomong no dengan diri ngetes manfaat ilmu berkita sih waktu guru namanya gulunipun silam Hai terdisa jenian mungkin ditanggerti anak putu nih nopo buka buku terus kira-kira Hai enggak buatan Hai menyebabkan karbon buatin percuma akhirnya teko sabar malam Senin tengok pergi terus tiba-tiba jenian iku oratu momen oleh ngestok ake ora lemir ngake ngelmo niku Hai rugi Hai adikulasi temel Hai tuntunan dametulodo poro lelur gitu sami sehingga sampai sakit Hai magi akan pilih satu kalulan meniko yang dosa dinten Hai setahun meniko kalau oleh kola sepulan sewindu ulang tahun eh menawi abad meniko pindah setengah lebat kita 200 tahun niku enggak poro lelur kita sami menikah sakit Rengibun warna hitungan lan wantan panutan saking jawi pranya tolulur kita mereka sambung langkung jenius dibanding kali Hai diang-tiang saking monco nih Hai bahkan hitungan hijriah diri woten Hai masai diri woten Hai ternyata dan puluh Nuswantoro niki sampun woten hitungan Hai ya menikah bulan tahun lan windu ngantos abad Hai dan ikulah milani koti yang saat Niki taminipun tiang-tiang ngenggal Niki begitu mau memahami saking ajaran jawi dibatang mereka ini ku menyatakan bahwa hitungan Niki menganut hitungan saking negoro Leo Hai nombor tenter negoro Niki yang jauh mesti kedap hitungan niku buatin perlu dijawab kata-kata ye Hai dijawab nganggih lampe pret kali di predisi bokong Hai niku sing paling pantas Hai pergi semune ajar-ajaran saking jawi nyesusani kini kumpun hitungan pun Hai kebanyakan niku merendahkan martabat yang jawi milani penjeningan setiap menikommerki Hai aku datu siang jawi itu ngehurib tentana jawi pertahankan ya ajaran-ajaran perlulur Hai dan budaya beda yang kaget di penia diluhung lancapan nunggalanipun tetap pedang jenang junjung tinggi Hai karena itu martabat bangsa kita sendiri Hai martabat suku kita sendiri ini jadi yang jauh kok pergi kewar-kewar merendahkan Hai utawit yang jawab ya Mbak kerantan pun manut kali ajaran yang jawi kewar-kewar sing semuanya merendahkan Hai butonsa dikuku Hai saksun dulu langit elmune gedeo sak gunung elmune selagi ini diangniku mboten purun Hai menjujung tinggi dan menghargai Hai keluhuran nusantara nusantara ini orang-orang wala tebeber pisan mulanya ura saudi dalam arti ura saudi Hai anggap saja bahwa itu sebenarnya tidak paham dengan ajaran Jawa ini sehingga walaupun orang Jawa kadang-kadang berani merendahkan dan meremehkan martabat orang Jawa tersebut kembali pun Hai supaya kita itu lebih gampang lebih mudah untuk memahami ajaran-ajaran Jawa makanya Hai yeh kemarin singkulotemel contoh nopo eleng sejarah bawah ya Nah apakah sejarah sejarah bawah yang anggan itu memang dulunya ada tokoh yang kalau sebut namini termasuk Broto Seno Hai ya bedara bayu bedara Bromo Hai terus butonnya diwestani Rukmuko lan Rukmokolo Hai nopo konten kira-kira sintet sebut alas Tebrosoro Gunung Reksa Muko Hai niku sebenarnya nopo niku tersebenarnya nopo sing datus to sing jadikan tokoh dalam cerita niku sebenarnya niku tembung sanepo Hai tembung sanepo tentang nopo ya tembung sanepo tentang kehidupan awak diwewe niki loh Hai nanti seduh yang terangkum di dalam cerita niku adalah semuanya sudah tidak ada di dalam Hai diri kita masing-masing nah kenapa kok membuat tokoh dinamai Hai Broto Seno Hai dinamai Dhajuang turno Hai dinamai diworu Cidan dan sebagainya supaya kita itu lebih gampang untuk memahami ajaran itu dan setelah saya angan-angan dengan dalam dan setelah saya cermati ajaran-ajaran dari luar pun ternyata sama Hai walaupun orang banyak mengatakan bahwa ini sebenarnya ada tokohnya kalau saya selalu saya sama sekali tidak percaya jadi tokoh-tokoh yang disampaikan di dalam agama yang dari luar itu semuanya juga sebenarnya Hai legenda supaya orang itu mudah untuk memahami tentang ketuhanan dan cara kita itu melaksanakan hidup mengabdi menyembah dan Hai menjadi saksi dalam hidupnya itu sendiri yang mengatakan bahwa di jaman ini ada tokoh yang namanya ini ya di jaman ini ada tokoh yang namanya ini Hai itu kalau nanti kita sudah me menggali mencari kesulitan untuk menemukan tokoh-tokoh itu maaf ini masuk ke dalam cerita agama bahkan tokoh yang dinamakan Nabi Sulaiman Hai sampai sekarang itu siapa yang menemukan kuburannya yang tahu kira-kira Hai jadi beberapa narasumber juga menyatakan bahwa itu disini itu disini itu disini kebenarannya apakah kira-kira bisa dipertanggungjawabkan Hai media sama dengan tokoh-tokoh kita kita mempercayai bahwa Hai Panengah Pandowo ya Radenar Juno tentang ketampanannya tentang pusakanya tentang keahlian di dalam medan tempurnya Hai itu sebenarnya juga cuman filosofi hidup kita sendiri Hai maka disitu di tokohkan seorang pria yang tampan yang dimana-mana itu mempunyai istri Hai itu sebenarnya juga sama dengan kita maka kita itu kalau melihat dari kaca wujud kita memang buluk jelek tapi kalau perilaku ucapan dan cara berpikirnya benar bagus dan bisa dipercaya kita Hai tidak mempunyai sifat Bancindi Bancilat yang tidak mempunyai sifat atigang ati guno Sopo Siro Sopoingsun yaitulah Arjuna Hai Broto Seno juga begitu Hai walaupun kita itu kecil bisa dikatakan bahwa seperti cibol kepalang karena besi kita juga mungkin kalau menghadapi orang yang besar mungkin kalah karena orang lain besar kita kecil Hai tapi namanya Broto Broto adalah tirakat Hai Lhasa itu sungguh-sungguh Hai dengan tekat bulat kita melakukan Broto Hai artinya Broto itu bukan terus sendakep di pinggir gunung Hai itu tidak makan tiga hari tiga bulan Hai atau karena mohon putih dan dan sebagainya bukan itu Hai tekat yang sesungguhnya itu begini orang itu jangan kalau bahasa Jawa itu jangan miar-miur miar-miur itu jangan bimbang sana bimbang sini Hai teguhkan niat kita dan pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti berhasil jangan mempunyai ragu-ragu Hai maka jangankan manusia enggak bisa kita taklukkan Hai bahkan gunung reksomuko dan alas Tebrosoro oleh Broto Seno bisa dinaiki dan sampai dia bisa mendapatkan Hai apa kemarin Hai kayu-gung susuwe angin nah dari situlah si Broto Seno baru mengetahui bahwa Oh ternyata yang dinama yang dimaksud hidup itu begini karena kayu itu urep atau hidup gung adalah yang kekal hai 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 susuwe angin ternyata bagaimana cara kita itu merawat kerja jantung sehingga napas ini keluar masuk tidak kena kendala apapun artinya kita itu memelihara tentang hidup kita itu Hai ini Hai ini lo tanggul timale Hai ya Broto Seno waktu kepingin angsal ilmu kasampurannya dimati kepanggisintan hmm yo selipangnya adoe Hai kepanggih begawan turno nah no po tujuannya begawan turno kok kok tombol kungenkengkan munggah dan alas Tebrosono Tebrosoro la alas Tebrosoro letaknya ten lengkai gunung Roksomuko panggungan itu lengkai alas Hai nah po tebrosoro nah ini jadi siapapun yang mempunyai cita-cita yang luhur Hai maka disitu akan menghadapi beberapa rintangan tebro niku jalan sorong adalah Hai no po etcetera bisa nego hadapi Hai intini ada yang dihadapi Hai datang berikut supaya sakit angsal ngel muka samburnan yang dimati mulanya kengken mundut kayu gung susu yang angin tapi di tengah-tengah alas tebelosoro untuk beriku wonton penggudu namini reksakso atau reksa-raksasa bernama Rukmuko dan Rukmokolo nah siapa Rukmuko dan Rukmokolo yaitu barang siapa yang punya cita-cita yang tinggi yang luhur maka orang itu harus bisa mengalahkan nafsunya sendiri jadi Rukmuko dan Rukmokolo adalah nafsu kita sendiri di saat kita itu mau menjadi beroto seno maka disitu di kalahkan oleh Botoseno raksasa yang bernama Rukmokolo itu setelah dibunuh ternyata perwujudan dari Rukmuko dan Rukmokolo adalah dua dewa siapa di antara dewa itu masih ingat masih ingat satu Dewa Rukmi terus sing setunggal namini betoro bayu sing setunggal namini betoro romo yang ingat ini ini soalnya tak ulang-ulang terus kalau kepingin ngerti sabiro kecerdasannya jenengat benar rugi seragam benar rugi teko soalnya ini penting jadi setiap kita itu menghadapi atau kepingin mempunyai cita-cita di saat kita di cita-cita itu tiba-tiba kita itu menyerah berarti kenaigodane Rukmukolan Rukmukolo ngerti emang ini siapapun yang punya cita-cita tinggi jangan pernah menyerah dalam arti jangan menyerah ini orang kok mergo seneng rondo rapat di peteng tabrak-tabrak wajongono ini orang cita-cita yang luhur ini cita-cita napsu cita-cita yang luhur ini ngerti yang siapa orangnya kok ingin ngerti ngerti ini supaya bentu moto makanya niat ini ini rauh rauh rantas malang malang tuntas rauh ini simbule simbule gatel makanya gagatel pikiran ini mau ditabrak malang malang tuntas penghalang apapun demi cita-cita yang luhur ini maka kita harus berani berani ini gelut kali tiang ini tak reken gampang yang ini memedih itu gampang tapi yang pun wan ini itu mengelong harta bendane itu duit ini kata-kata yang itu dombansi makanya setiap cita-cita luhur itu sesemboyan ini jerbasuki ini mau beyo melalui ini itu karena jawa ini ternyata yang berani 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 suatu saat awak ini jadi bancai jadi dunung akan papan piambak piambak nah dari situlah maka kita dituntut untuk mengeluarkan biaya itu secara teori secara teori begitu jalan mengadakan iuran dan lain sebagainya memang kita rugi ibrat tapi sebenarnya tidak mengerti manfaat ini merguna pemenang dala kan konggih awa di otomatis awa ini bakal ngetok ke probyo male kongguh nyempurnak no awa male nah ini penggemblingan tentang brutoseno itu kedang itu masalah kongguh ajaran lio maun ditekan biaya segi menten wantun lehen bangunan bangunan konggih tempat-tempat ibadah maun berserah peduli ya sesek ratu kubrias paribasane dia anak-anak no lebaran kangguh awa di selametan bancaan kangguh awa di di kadang banyak pikiran dan lain sebagainya kamu kok kita urib sampai duwe jeneng ini kubutin mak urib kali jeneng disokong beberapa organ tubuh seperti tadi yang ditanyakan katakan visal visal ini keseluruhan tapi kalau dipotong nanti potongan itu tangan visal dikala dipotong lehernya ini kepala-kepala visal itulah yang perlu disempurnakan maka tangan ini supaya berfungsi dengan sesuai dengan fungsinya kepala berfungsi sesuai fungsinya hati berfungsi sesuai fungsinya seluruh tubuh ini supaya berfungsi sesuai dengan fungsinya maka kita itu harus sering-sering kali atau mau ngerui ngerui ini identik dengan bancaan atau mengadakan ritual-ritual yang berhubungan dengan ngerui ini wow contohnya ini sekedar malih menyongsong bulan surah nah di dalam bulan surah ini pertanda bahwa disitu diawalilah tanggal satu diawalilah bulan satu juga diawalilah dengan tahun satu kalau itu sudah diringkat semua ya disitulah awal mulai kita diciptakan atau kita menjadi Adam dumadi maka ditandai di bulan surah begitu sakralnya bulan surah karena di dalam bulan surah sebenarnya adalah mengungkap kesejahteraan diri kita yaitu yang dinamakan sangkan paraneng dumadi nah sangkan paraneng dumadi dumadi saking doso waro doso waro itu 10 perwujudan milan ritual di dalam bulan surah walaupun itu hitungan tanggal sering saya ketah mendet malam tanggal 10 baik ini kita sudah syukuran atau suronan atau nopo mawon tapi kita sudah paham kita ada itu kejadian dari 10 hal tentang sejarah menceritakan tentang pertama bruto seno digengken kali begawan turno kayak matosi kayu gung susu yang setelah ini itu tidak pun yang pun di youtube ini masalah ini untuk penekanan kan g sederah ini nopos yang terjadi setelah bruto seno asal kayu gung susu angin apakah begawan turno langsung menerima atau begawan turno itu lega dengan pendapatan apa yang didapat oleh bruto seno ternyata boten nah kenapa kok begawan turno tidak bisa menerima ternyata dibalik itu semua begawan turno itu ada misi yang buruk yang intinya untuk membunuh bruto seno yang tanpa melalui tangannya sendiri makanya kadang-kadang kita itu diperintah oleh guru kita itu jangan pernah membantah atau kalau kita itu belajar selain ke saya ada guru-guru yang lain mengajarkan yang begini begitu jangan sekali-kali merendahkan atau jangan sekali-kali karena tidak sama dengan ajaran yang terakhir lalu guru yang lain dianggap rendah jangan kalau kita itu mengutip sejarah dari bruto seno tadi ternyata walaupun guru itu tujuannya itu untuk mengharap kematiannya si bruto seno tapi ternyata tapi ternyata dengan niat yang kuat ternyata bruto seno bahkan gurunya sendiri apa yang dinamakan kayu gung susu yang itu sebenarnya tidak paham tidak tahu tapi karena ketekatan dan kebulatan tekatnya ternyata bruto seno malah menemukan sebenarnya yang dinamakan kayu gung susu yang angin maka keraguman begawan turno mendengarkan cerita dari si bruto seno waktu itu ketemu dengan rukmoko dan rukmokolo bisa naik ke alas tebrosoro dan naik gunung reksomoko sebenarnya begawan turno terhiran-hiran dengan apa yang didapati oleh bruto seno maka semakin heran malah si begawan turno itu disamping dia juga mendapatkan ilmu dari muridnya dari bruto seno yang sebenarnya di alapati ini tapi malah mendapatkan ilmu maka disitu begawan turno tidak menyatakan ya itu yang dinamakan ilmu sangkan parah nengdu mati malah begawan turno mengatakan bahwa sak temene kulob itu itu ilmu ke sampurnan yang dimatikan sejati mergung ilmu ke sampurnan sejati itu siang siji yang teleng samudra menangkalbu lalu bertanya bertanya si bruto seno nah dimana letak dari samudra menangkalbu maka ya mudah anak cerita disuruh untuk masuk ke dari perjalanan masuk begawan silu gonggo sampai disana akan menjumpai lautan yang terbentang luas jadi disuruhlah bruto seno masuk ke dalam lautan itu di tengah-tengahnya karena tanpa mendapatkan satu kayu gong susu yang angin dua ter to pa witro mahening suci maka orang tidak sempurna untuk mendapatkan ilmu kasampurnaning dimati nah dengan mendengar omongan si beganturno seperti itu maka tidak banyak berpikir lagi tidak banyak berpikir lagi maka bruto seno nuhoni nuhoni itu mengikuti apa kata guru maka berangkatlah dia menyeberangi lautan luas ya disana yang kemarin sudah saya ceritakan disana juga mendapatkan halangan ya banyak banyak sekali hewan-hewan laut itu yang sedianya mau memangsa oleh bruto seno tapi semuanya bisa disingkirkan sehingga dia terakhir sampai ada yang menceritakan kelep ada juga yang menceritakan bahwa bruto seno waktu di tengah-tengah lautan itu air laut itu hanya sebatas apa ini betis betisnya dan disana bruto seno sehingga sampai bingung mana letak atau tengah-tengahnya samudera minang kalbu itu karena dia suka merasa dari tengah dan disitu pusaran air yang sangat hebat namun bruto seno bisa melawan air di dalam pusarannya itu ternyata di dalam pusaran angin dia bertemu dengan seorang dewa yang bernama dewa ruci atau ruci batoro disitulah maka ruci batoro atau dewa ruci itu menanyakan pada bruto seno apa tujuan kamu memasuki lautan yang sangat dalam bruto seno mengatakan bahwa dia disuruh gurunya yaitu begawan turno untuk memasuki samudera minang kalbu dan di tengahnya disuruh mengambil kenapa kayu gung susue angin maka disitu sebelum dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam lautan seguru minang kalbu atau samudera minang kalbu itu diurruci menerangkan semua emang sebenarnya dimaksud kenapa banyu terto pawitro mahening suci terto sudah bisa dijelaskan adalah banyu atau air pawitro itu dengan kesucian air dinamakan air suci itu ternyata hati manusia atau kesucian hati manusia itulah dinamakan terto pawitro mahening di saat hati itu sudah bisa berangan-angan tentang kesucian jadi terto pawitro mahening suci itu adalah angan-angan kita cara berpikir dengan jernih dengan hati-hati jadi tanpa mempunyai pikiran yang adi apa mengamengo dan lain sebagainya dengan keheningan suci maka tidak mungkin atau apa ya bahasanya tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin semuanya itu mungkin maka dari penjelasan diwaruji seperti itu maka setelah dia paham dan dipersilahkan masuk ke dalam jiwa atau jasadnya diwaruji maka disitu dibukakan pintu surganya diwaruji disuruh masuk di dalam nah lebih mudahnya adalah perut mulai deda-deda sampai perut diwaruji itu disuruh membaca maka disitu mengetahui beberapa kejadian yang ternyata walaupun perut ini hanya sekecil ini tapi dengan kesucian atau keburukannya kesuciannya dia akan bisa mencucikan alam ini semua keburukannya juga bisa menghancurkan alam ini semua gitu makanya kalau ada alam murka dan sebagainya ini menyalahkan Tuhan ini salah besar jadi kejadian yang di alam ini mau gunung meletus mau tsunami mau apa itu sebenarnya keburukan manusia yang ada di bumi ini sendiri karena tidak mau belajar untuk mencari terto pawitro maning suci jadi intinya di dalam dunia ini bukan membuat ketentraman tapi selalu yang dipikirkan supaya dunia ini menjadi rusak makanya kalau di sekarang dilihat saja sebenarnya penyumbang sih kerusakan dunia ini orang-orang apa rata-rata orang yang masih sibuk untuk mencari Tuhan karena tidak tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam dirinya sendiri makanya pagi siang sore petang adanya itu selalu memberi ajaran ajaran yang membuat orang itu bingung membuat orang itu pemarah bahkan kadang-kadang pengikut-pengikutnya diajari untuk bagaimana supaya pandai mencaci mati pandai untuk menjatuhkan pandai untuk merendahkan padahal kalau dilihat orang-orang itu adalah orang-orang yang seolah-olah sudah paham tentang Tuhan tapi dibalik itu semua ternyata supaya dia itu cukup dalam untuk menghidupi dirinya dan keluarganya saja tidak pernah memikirkan orang lain untuk orang lain ini kelaparan untuk orang lain ini tengkar untuk orang lain ini gontok-gontok antep hari tidak pernah dipikir nah makanya supaya kita itu tidak sampai larut dan mengikuti ajaran-jaran seperti itu maka kita budidaya budayakan terus terus ajaran Jawa karena ajaran Jawa tidak ada yang mengajarkan kita itu untuk merendahkan orang lain untuk menjelek-jelekkan orang lain untuk merusak tatanan-tatanan yang ada di bumi Nusantara ini makanya kembali lagi saya ulangi karena ajaran ini sudah sering saya sampaikan kita jangan melihat orang yang lagi linglung mungkin mungkin kita waktu dulu linglung tapi sekarang mari kita bangkit dan kita waras bersama sama setuju ya setuju salam salam waras salam waras salam waras ngomongi ngomongi ngomong siji tapi bentuk tetap edan untuk apa daripada kita diajari ajaran yang mengkayal diajari ajaran yang sebenarnya kita belum pernah nyampe ke alam itu untuk apa orang alam yang sudah pernah kita lewati aja untuk kita menceritakan untuk menceritakan itu kesulitan kok apalagi yang belum pernah kita lewati alam itu kita di dunia yang menjerakan tentang dunia caranya gimana ya caranya supaya hidup di dunia ini tentram damai rezeki banyak sudah lah urusan mati nanti gak usah dipikirkan mati itu tanpa belajar bisa kok untuk apa mati itu belum datang kok kita pelajari tentang kematian apalagi membayangkan setelah mati iku jeneng kopla karena hidup sekarang kita membicarakan sekarang ini makanya bagaimana supaya hidup ini tentram bagaimana supaya hidup ini tetap sehat bagaimana supaya hidup ini selalu berkah dan mendapatkan rezeki nah itu yang perlu kita pikirkan untuk apa yang belum pernah kita lewati kok kita bicarakan di dalam kandung ibu lamanya 9 bulan 10 hari saya tanya apakah ada yang ingat di dalam perut ibu 9 bulan 10 hari ini jadi tersebut di dalam diri lampai oke kok di dalam rencana lagi ini rencana ini dengan kenyataan ini Porden alebutan sanggih Hai nopo betul telah ngetek-ngetek sarung pinter-pinter lusin Hai nopo betul tawas double lambinnya dikaya komat kami Tuma umi komat kami Tuma umeni kulewatan hasilnya kagetentunya dikiterus penghidupan ini Hai nanti supaya ngoten sagetan niru tokoh dan cerita niku wawinan Broto seno oke nah Saksamboni pun iku kawet darstuyo Hai menandapun manggih ngang dipen pelajari ini kok sastro jindro Hai yu neng Rat pangerwating di you dah Sambon ngoten kita masih dateng sastro ceto ye wangsit purwaning wangsit Hai dan ikutan bacaan wawulah singkulo atau rakan iku waw setelah Niko Meketipun gini kulah dungannya sembahyangnya wong Jawa ya tadi ketangkleti Hai apa konegung-dunggungan bisa jani raper lu Hai sabun tiang nunggah bekti kali uripe ini usah ini kulah sebut sembahyang Hai tapi yang didungu nilai mantap untuk melakukan sembahnya wawul jadi dungu nama penonton untuk pemantapan diri kita dikala kita tuh menyembah nama-nama berkisah temennya sembahnya boten-boten aksoro boten-boten suworo boten-boten rupa boten-boten keblat Niku duduk nyembah Niku menghayal utawa halusinasi di kelima yang menemukan paham tentang kayu Gung susu yang in jangkot wawitro maning suci geniku dunungnya sembah mengenya punggungan iku pun sakit moco sastrojendro hayu ningrat pangkerwating di you peseningo dan lepon ngerti sastro cindro hayu nengrat panggur wateng di u tenti yang berikut pun manggoten sastro ceto porwaning wangsit tapi masih kurang lengkap nah bisanya lengkap kalau sudah kenapa wau setelah sukro Sabtu nih kenapa iya saneskoro pun dibuat saneskoro namawon ini juga kejadian waktu di dalam rahim ibu terus waktu menjelang kelahiran mingguni wau napa aditya aditya itu warna atau jenis kelamin perempuan atau laki-laki setelah itu somo somo itu adalah disamping kelamin bayi mau mendapatkan apa kedatangan reinkarnasi di saat satu bulan setelah kelahiran atau menunggu tujuh bulan setelah kelahiran maka artinya somo itu menyatu nyawici anggoro itu bergabungnya antara utawa dinosloso anggoro itu bergabungnya antara roh mereka sendiri dan roh luhur buddho buddho perilaku perilaku dari bayi itu mulai dari bisa berjalan sampai menginjak dewasa lacing respati respati perjalanan hidup manusia mulai dari dewasa sampai berumah tangga dan akan menjelang kematian maka yang dinamakan hari disini adalah menghitung mulai dalam rahim sampai lahir di dunia sampai menjelang mati pasaran pon wagi keliwon legi paeng dan seterusnya pasaran cuma lima maaf tak ralat ya tadi manusia itu akan melewati tujuh tataran ya karena dari hari ya yang lima adalah tentang tataran nyembah maka dimulai saking wagi wagi neptune sekawan maka sebelum kita itu mengerjakan sembah kita itu harus tahu keblat papat kita mengatakan timur mengatakan selatan mengatakan barat mengatakan utara kita harus tahu makna dari keblat itu keliwon delapan delapan adalah jika manusia itu sudah melakukan sembah dan lain sebagainya maka disitu juga ada delapan tataran ya nyowo roh sukmo lacing nyowo roh sukmo lacing si stunggal ini kita buka buku ini oke oke jadi yang disembahkan itu ada sembah rogo sembah nyowo sembah sukmo nah itu semuanya dari delapan hal oke termasuk jenem termasuk jantung termasuk ketih dan lain sebagainya diantaranya delapan nih wau oke lewani neptunya lima oke lima juga terjadi pada ini apa ponco indrio ponco indrio ternyata kehidupan kita yang sebesar ini dan segagal ini semuanya itu tergantung pada ponco indrio dikala kita bisa melihat dikala kita bisa mencium dikala kita bisa bicara dikala kita bisa mendengar dan itu semuanya ditempatkan di satu tempat yang namanya kepala baik sembilan sembilan juga sama karena kejadian hidup ini sebenarnya yang empat dari bapak dan yang lima dari ibu yang dari bapak sudah kelihatan ya kulit rambut tulang dan daging dari ibu ketih jeruan diantaranya ketih putih dan ketih abang lalu jeruan dan jeruan itu ada hitungannya lagi ada jantung dan ada hati pon pon tujuh tujuh kembali pada wujud kita lagi sebenarnya pitu jiji luruh telu papat limonem oke yang satu kesatuan hidup ini termasuk manggone tenggene babakan nawosoko nah itulah tataran untuk menyembah makanya antara hari dan pasaran itu sebenarnya menggambarkan perwujudan hidup ini bersama Tuhan yang ada di dalam tubuh maka kita patut di saat hidup kita itu menyempurnakan hidup kita itu yang dinamakan mengabdi kita menggerakkan hidup dinamakan sholat atau sembahyang jadi jika kita itu sudah mengataui dengan perabot-perabot kita itu namanya ngabakti tapi di saat kita itu menggerakkan organ tubuh kita itu dinamakan sembahyang ini sebenarnya kurang lengkap tapi ini kita potongi singkat padat mau ada lagi Sal? jadi sebenarnya kejadian apa yang di alam ini kita tuh belajarnya dari alam yang ini karena tanpa belajar dari alam ini kita tidak mengataui karena mengatakan gempa itu arti sekarang dikatakan oleh BMG bahwa ada lempengan yang di dasar laut dari batu itu bergeser ya mungkin itu metodologi untuk menemukan penyebab itu tapi kemungkinan juga bisa karena itu bisa gunung meletus gunung meletus itu sebenarnya kalau dinamakan gunung meletus iya memang tapi kan karena ada mata kita melihat dan kuping kita mendengar dan mulut kita bisa bicara maka setiap gunung yang mengeluarkan lavanya itu dianggap gunung meletus hujan pun juga demikian dari kata-kata itu semuanya sebenarnya dari kesucian hati kita cara kita berpikir dan menamai wujud itu makanya kalau dinamakan kalau basah yang turun dari langit itu namanya hujan pertanyaannya apakah benar itu namanya hujan karena datang kinoyongopo artinya kita itu hanya bisa menamai tapi belum tentu itu namanya makanya sampai Tuhan dinamai ya mungkin sebenarnya yang dinama Tuhan itu juga perkiraan Tuhan sendiri mungkin namanya bukan itu gitu makanya ilmu jawa itu membedahnya itu enggak setengah-setengah harus sampai bisa mengejauh wantakan dan yang dinamakan kasunyataan itu bagaimana kasunyataan adalah kenyataan yang ada ini ternyata semuanya itu adalah manusia itulah dinamakan makhluk yang paling sempurna padahal di sekeliling kita ada gunung ada laut ada daratan nah apakah itu kurang sempurna ya sama sempurna tapi yang paling sempurna adalah manusia karena hanya manusia lah yang selalu bersama ternyata Tuhannya makanya Mas Indra jangan terus-menerus belajar untuk mencari Tuhan karena Tuhan sudah ada di dalam tubuhnya Mas Indra sendiri orang lain masih sibuk dengan pencarian Tuhan kalau memang orang itu sudah menemukan Tuhan saya yakin ke orang itu gak mungkin sembahyang gak mungkin nyembah kok nah untuk apa di sembah wong sudah ketemu kan yang bener kalau sudah ketemu ya kita fungsikan kita agungkan bukan nyembah itu lah nyembah itu tandanya orang yang belum menemukan Tuhan Tuhan mulai ini lakukan terus sampai mati berarti kamu dalam pencarian terus-menerus tidak akan menemukan Tuhan dan tidak akan merasakan bahwa Tuhan sudah bersama kita